Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club Pastinya Yup ketemu lagi bareng gue Ray di channel Imposter Club Pastinya teman-teman semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Dan di spesial bulan ramadhan kali ini kita akan review konflik terbaru juga Di Gcam BSK 8.1 Spesial review untuk kalian semua ya Konflik Lumina by Imposter Club Dan seperti biasa Di konflik ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfliknya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke teman-teman sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Ini secara gratis di dalam Playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya Kita tunggu aja Nah ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2 api di device saya Sudah aktif semua dari jantang hijau manual focus sampai raw support Nah apabila jantang hijau ini berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah Itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2 apinya dan kalian belum bisa menggunakan Gcam Lalu untuk device-device terbaru atau HP-HP terbaru kalian bisa mengecek kamera 2 api di device kalian menggunakan aplikasi alternatif Seperti kamera 2 prop ini Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam Playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Kemudian ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 api Sekalian cek kamera 2 api di device kita masing-masing Jadi disini saya mendapatkan jantang hijau di bagian level 3 Kanan atas ini ya Jadi untuk level 3 sendiri kita sudah aktif kamera 2 apinya Dan saya harus menggunakan konfig yang berformatkan YUV Lalu ketika kalian mendapatkan jantang hijau di bagian level full Itu tandanya kamera 2 api di device kalian sudah aktif Dan kalian bisa menggunakan konfig yang berformatkan JPEG Namun ketika kalian mendapatkan jantang hijau di antara Limited external legacy atau unknown Itu tandanya kamera 2 api di device kalian belum aktif Dan kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya Sekarang kita tinggal kembali Dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian Disini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya Langsung aja kita buka file manager kita Kemudian kita masuk ke folder download Dan ini dia bahan-bahannya Yang pertama disini ada config lumina.zip Itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada mgc8.1101a9gv1zfixenq.apk Itu adalah file aplikasi Gcamnya Langsung aja kita install aplikasi Gcamnya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita langsung klik install seperti biasanya Namun berubu saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka Gcamnya seperti ini Oke setelah itu kita masuk ke settingan Kita ulir ke bawah kita masuk ke settings Kemudian kita pilih config ya Ini dia atas sendiri kita klik Kemudian disini kita pilih menu save Dan disini kita ketikan bebas Gunanya untuk memancing folder mgc8.1 Di dalam file download kita Untuk menempelkan file confignya ya Sekarang kita tinggal klik save seperti ini Dan kemudian kita kembali ke file manager lagi Lalu untuk langkah berikutnya Sekarang kita tinggal ekstrak confignya cuy Jadi config ini akan kita ekstrak Menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini Di pertengahan maupun di akhir video Dengan nada bunyiting Jadi kalian wajib simak videonya Sampai selesai Oke langsung aja kita klik seperti ini file nya Kemudian kita pilih ekstrak ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah itu kita klik ok Dan ini dia hasil ekstrak nya Lumina configs ya Langsung aja kita buka Nah ini dia teman-teman untuk 6 file confignya Jadi disini ada 6 file config Dengan level kamera 2 api yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Disini ada config aux Dan ada config non aux Yang dimana config aux itu adalah config Yang diperuntukkan untuk device kalian Yang sudah support mode ultrawide Dan sudah support mode video electronic image stabilization Dan kebalikannya coy Untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan Untuk device kalian yang belum support mode ultrawide Dan belum support mode video electronic image stabilization Lalu untuk perbedaan antara config auto JPEG dan YUV sendiri Adalah perbedaan dimana kita harus menggunakan config yang sesuai Dengan level kamera 2 api masing-masing device kita Jadi seperti yang saya terangkan di awal tadi di bagian kamera 2 prop Jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3 Berarti kalian harus menggunakan config yang performatkan YUV Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang performatkan JPEG Seperti itu pengertiannya ya Sekarang saya pilih semuanya seperti ini Karena ini juga hanya sebagai contoh Kita langsung aja klik tahan Kemudian kita disini pilih salin atau potong bebas Disini saya pilih salin Kemudian kita menuju ke memori perangkat luar Atau file manager luar seperti ini Oke sekarang kita menuju ke folder download utama Ini dia kita klik Kemudian disini kita pilih folder mgc8.1101.config Ini dia kita klik Kemudian kita tempel atau kita paste di dalam sini file confignya seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka gcamnya Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih confignya sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai UV AUX ya Karena device saya kamera 2 apinya adalah level 3 Dan sudah support ultrawide dan video electronic image stabilization Langsung aja kita klik seperti ini file confignya Dan Ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi full HD di 60 fps Kita tes videonya apakah benar-benar stabil Dan kita coba jalan seperti ini Nah ini dia di preview saat ini Kita sudah play on dan terlihat ya Di preview saat ini benar-benar enak banget Tidak ada getaran yang kerasa Meskipun saya tidak menggunakan alat tambahan Seperti gimbal, stabilizer atau holder lainnya Hanya cukup menggunakan tangan kosong biasa So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Dan inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam PSG 8.1 Dengan config Lumina by Imposter Club Luar biasa ya Video electronic image stabilizationnya sudah berjalan dengan baik dan normal Seperti preview yang kita lihat sebelumnya Tidak ada getaran dan tidak ada goncangan yang kerasa sekali cuy So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode kamera Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan AWP non-aktif dan HDR plus ya Langsung aja kita tap dan kita shoot seperti ini Oke nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Ya dan inilah untuk hasil dari Gcam PSG 8.1 Dengan config Lumina by Imposter Club di mode kamera Dengan AWP non-aktif Ya terlihat ya Di AWP non-aktif sendiri memberikan hasil warnanya cukup natural Dengan nuansa tone yang sedikit dingin seperti ini cuy Dengan kita menempatkan titik fokus pada buah kelapa kecil di depan kita ini Memberikan efek blur yang cukup halus dan creamy ya teman-teman So sekarang kita langsung aja review di mode potretnya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode potret Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan di AWP non-aktif dan HDR tengah ya Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Dan seperti inilah untuk hasil di mode potret Gcam PSG 8.1 Dengan config Lumina by Imposter Club Cuy luar biasa ya Jadi kita menggunakan di AWP non-aktif Sama seperti kita menggunakan di mode kamera tadi Dengan tone yang masih konsisten sama Dan kali ini kita menggunakan di objek manusia sebagus ini teman-teman Hasilnya natural sekali di bagian skin tone-nya Dan detailnya juga merasa sekali Saturasi yang masih tetap konsisten Dari mode kamera sampai di mode potret seperti ini Memberikan keaslian gambar dari sebelum shoot dan sesudah shootnya cuy So sekarang kita langsung aja review di mode potret Dengan AWP aktif untuk selanjutnya Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode potret lagi Dan ini dia rinciannya Jadi sekarang kita menggunakan di AWP aktif dan auto nightshake ya Dan kita juga berpindah tempat Langsung aja kita tap dan kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Ya dan inilah untuk hasil di mode potret yang kedua Kali ini kita menggunakan di AWP aktif Gcam BSG 8.1 Dengan config lumina by imposter gelap cuy Luar biasa ya Jadi ketika kita menggunakan dua fitur elemen yang berbeda Antara AWP aktif dan untuk di bagian auto nightshake-nya Memberikan hasil yang cukup seimbang teman-teman Ketika kita menggunakan auto nightshake Otomatis auto exposure-nya juga bakal naik seperti ini Dan cukup merata untuk pencahayaannya Dan di AWP aktif sendiri sangat terlihat jelas ya Perbedaannya cukup mencolok di bagian langit birunya cuy Langit birunya disini cukup dominan daripada di AWP non-aktif tadi Lalu untuk skin tone manusianya Ketika kita menggunakan di AWP aktif Warna skin tone-nya tidak secerah dengan kita menggunakan di AWP non-aktif tadi cuy Sehingga memberikan warna yang sedikit lebih kontras di bagian warna kulit manusianya So sekarang kita langsung aja review di mode malamnya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go! Oke cuy sekarang kita review di malam hari Dan kita menggunakan di mode kamera dengan rincian HDR plus dan AWP aktif Dan auto nightshake-nya juga aktif ya Langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Dan inilah untuk hasil di malam hari Gcam PSG 8.1 dengan config Lumina by Imposter Glub di AWP aktif Wow keren banget teman-teman Jadi disini kita bisa zoom dan hasilnya masih detail sekali tanpa noise ya Meskipun kita juga tanpa menggunakan mode malam dan astro Cukup menggunakan auto nightshake di mode kamera juga sudah secetar ini cuy Exposure yang dihasilkan pada malam hari saat ini benar-benar merata Sehingga dynamic race-nya dapat terlihat dengan jelas So sekarang kita review di malam hari dengan AWP non-aktifnya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go! Oke teman-teman sekarang kita masuk ke mode kamera lagi Dan ini dia rinciannya Jadi sekarang kita menggunakan di AWP non-aktif ya Dengan HDR engine dan auto nightshake-nya juga aktif disini teman-teman Langsung aja kita shoot seperti ini Oke kita tunggu satu putaran Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Iya dan finalnya untuk hasil dari Gcam PSG 8.1 Dengan config Lumina by Imposter Glub di malam hari dengan AWP non-aktif Wow luar biasa teman-teman Jadi perbedaannya kerasa sekali ya disini ketika kita menggunakan di malam hari Dan untuk di AWP non-aktif malah warnanya jauh lebih tinggi Daripada di AWP aktifnya tadi cuy Sehingga foto ini terlihat lebih hidup dan terkesan lebih fresh Daripada di foto pertama tadi teman-teman Dan untuk detailnya sendiri Detailnya sangat dalam sekali sama seperti di AWP aktif tadi Dengan kedalaman ketajaman yang sangat luar biasa detailnya Dan bersih juga tanpa ada noise sedikit pun cuy So mungkin cukup itu aja yang bisa di review pada video kali ini Mengenai Gcam PSG 8.1 dengan config Lumina by Imposter Glub Jika ada kurang lebihnya mau dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time Enjoy the video dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax